Selamat sore, kembali menemani Good People di sore hari ini. Saya N.C. Ang, kita awali fakta terkini. Rabu ini dengan fakta kriminal. Bejat, seorang ayah mencabuli putrinya sendiri berkali-kali. Pelaku melakukannya saat baru saja bebas keluar dari penjara. Kalau nggak didamai, ayah nggak ngomong. Berawal kecurigaan sang bunda melihat suaminya yang baru keluar dari penjara. Tiba-tiba sering mengajak anaknya tidur bersama. Juga perubahan pelaku hingga menemukan bercak di celana dalam putrinya. Ibu korban ini menanyai buah hatinya. Betapa kaget ia ketika mendengar penuturan putrinya. Kemudian dengan berat sekaligus hancur hati perempuan ini laporkan sang suami yang telah berbuat bejat pada anak mereka sendiri. Yang bikin berdarah ini siapa? Saya tunjukkan ke celana itu semalam, Tuhan. Bapak, katanya. Sampai jantungku, Pak. Dulu, nggak gitu. Saya bilang lagi, berapa kali, Bapak ngapain? Gitu, Pak Badiah. Sampai kami main seluruh-seluruh gitu, Pak. Nanyanya. Dihitung, Pak Badiah, satu, dua. Empat kali, Pak, katanya. Tak lama setelah dilaporkan sang istri, ayah bejat yang cabuli anaknya sendiri berkali-kali ini, dicokok polisi. Pria 40 tahun ini terbukti lakukan kekerasan seksual. Hasil visum pun buktikan, ada luka benda tumpul pada kemaluan korban. Tak bisa lagi memungkiri. Pelaku mengaku mencabuli, diantaranya saat mengunjungi rumah istri dan anaknya. Pelaku dan istrinya memang tak lagi tinggal bersama. Polisi masih terus dalami kasusnya. Pelaku memang baru saja keluar dari lapas ataupun rumah tahanan setelah menjalani hukuman, hukuman kasus narkoba. Mereka berdua, orang tua kandung, baik ayah dan ibu adalah memang seberbeda rumah. Ibunya berada di Tembung, Medan, dan dari bapak itu yang ditinggal di daerah, Tanyu Merawah. Disebut alami trauma akibat ulah bejat ayahnya sendiri. Anak perempuan 6 tahun korban perbuatan ini, kini pun dapat menanganan dan pemulihan kondisi kejiwaan. Yonush Syah Putra meleporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.